Halo rekan-rekan semuanya apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala aktivitas dan dilancarkan segala urusannya Nah disini saya akan kembali membahas ya berkaitan dengan Gipcoin atau GipMid Mining Nah disini rekan-rekan apakah sudah berhasil dalam verifikasi nomor handphone ya untuk selanjutnya bisa melakukan mining atau masih mengalami hal yang sama dengan yang admin alami disini ya Nah disini kalau kita lihat dalam referral admin atau dalam tim ya disini rupanya itu sudah ada yang berhasil untuk melakukan mining ya Nah disini pada tanggal 8 Mei nah disini juga ada banyak sekali ya lumayan rekan-rekan ada yang sudah berhasil dalam melakukan verifikasi nomor handphone kemudian bisa melanjutkan untuk mining Kemudian disini admin sendiri masih belum verifikasi ya kemudian kita coba untuk melakukan mining disini Nah kemudian kita bisa klik yang bagian mining disini ya Selanjutnya kita tinggal isi nomor handphone Seperti biasa dengan kode Indonesia Nah seperti berikut ini ya Kemudian disini kalau kita terjemahkan ya rekan-rekan Nah disini kalau kita terjemahkan seperti berikut Pastikan untuk memasukkan nomor telpon yang valid dengan benar Nomor telpon akun anda akan diperbarui dengan nomor verifikasi tersebut Autentikasi untuk banyak akun dengan satu nomor tidak dimungkinkan Jadi rekan-rekan itu hanya perlu menggunakan satu nomor handphone saja Dan pastikan dengan benar ya Kemudian disini nanti akan ada semacam kode verifikasi 4 digit Nah disini kita usah kembali ya Nah kemudian disini admin sudah memastikan bahwa nomor handphone ini sudah benar ya Kemudian disini kita coba klik yang bagian disini rekan-rekan Untuk melanjutkan atau mengklaim Nah kemudian tampilannya seperti berikut ini Nah disini apakah rekan-rekan itu sudah ada yang mendapatkan kode SMS ya Berupa 4 digit atau belum Dan disini admin tunggu sangat ya lumayan lama ya rekan-rekan Dan kodenya itu tidak dikirimkan lewat SMS ya Apakah disini kodenya itu masih menunggu lewat SMS Atau kode ini kita buat sendiri ya Nah disini admin masih belum mendapatkan informasinya Karena disini juga masih belum banyak yang melakukan KYC ya Kemudian disini admin memasuki daripada telegram resmi Keepcoin official Dan disini sempat menuliskan Nah disini admin sempat menuliskan problem atau masalah ya rekan-rekan Seperti berikut ini Nah disini bagaimana cara memverifikasi Saya tidak menerima kode Kemudian tolong selesaikan masalah ini ya Nah disini admin sudah posting Di dalam telegram resmi daripada GIPMX disini Nah apakah rekan-rekan itu yang sudah melewati KYC Apakah untuk kode disini bisa lancar dikirim lewat SMS ya Nanti bisa tulis dalam kolom komentar Berarti rekan-rekan yang sudah melakukan verifikasi Di dalam mining keepcoin disini Kemudian disini kalau kita lihat dalam pesan yang tersemat ya Disini ada pesan yang tersemat tanggal 8 Mei Ini masih baru sekali kita coba terjemahkan Dan disini Halo Factor Lab Kami berencana meminta penyelidikan Atas kasus pencurian koin Dan kami meminta data yang diperlukan Jadi disini mungkin banyak sekali rekan-rekan kita Yang mengalami kehilangan koin ya Dan disini nanti bisa melaporkan Ke dalam tim supportnya ya Nah disini nanti juga bisa melaporkan Ke dalam tim support bagi rekan-rekan yang merasa kehilangan koin Kemudian juga perlu diketahui bahwa Pengguna yang tidak melaporkan Melalui Factor Lab tidak akan dilaporkan Dan tidak diberi kompensasi Meskipun ada kerusakan koin ya Jadi harus menyertakan buktinya ya Dan rekan-rekan itu nanti bisa diberi batas Waktu penggiriman sebelum tanggal 10 Mei ya Waktu Korea Selatan Bagi rekan-rekan yang mengalami kehilangan koin Kemudian disini rekan-rekan menyertakan Untuk alamat dompet Kemudian ID untuk aplikasi penambangan Kemudian BW aplikasi gratis Email dan langsung dihubungi saja Bukti kerusakannya ya Yaitu bisa melakukan screenshot Yang menunjukkan untuk dompet rekan-rekan itu Sudah hilang ya Nah kemudian setelah itu nanti bisa Kirim lewat email ya Yaitu admin at factorlab.net Kemudian disini akan digumpulkan Dan akan diproses ya Nah jadi disini rekan-rekan itu Yang kehilangan koin Bisa langsung Untuk melaporkan saja ya Ke tim supportnya Karena disini masih ngedown ya Kemudian disini juga masih banyak sekali Rekan-rekan kita yang masih belum berhasil Dalam verifikasi Untuk nomor handphone ya Kemudian disini kalau admin tadi Sudah berhasil Tapi untuk kodenya masih belum terkirimkan Lewat SMS ya Jadi disini masih menunggu Dan terus menunggu Rekan-rekan semoga project ini mantap Karena disini memiliki blockchain sendiri Dan merupakan Coin MyNet ya Atau coin yang sudah listing Nah oke rekan-rekan dan bagi rekan-rekan Yang sudah berhasil ya Dalam verifikasi Nanti bisa tulis saja Dalam kolom komentar Dan kita sama-sama berbagi informasi Apakah disini kodenya itu Membuat sendiri Ataukah dikirim lewat SMS ya Bagi yang sudah berhasil Bisa tulis dalam kolom komentar Dan disini saya keback saja Atau kembali Kemudian disini sebagai bukti ya Disini sudah ada yang sudah berhasil Dari Indonesia Kemudian disini kalau kita cek Dalam tim jahat-rekan-rekan Nah disini masih banyak yang belum berhasil Belum verifikasi daripada Akun Gmail ini ya Atau akun Gipmik Kemudian disini juga ada Beberapa yang sudah berhasil ya Yaitu atas nama Jaga Raksa Disini berhasil Kemudian Didi Kuncoro juga berhasil Dan disini sudah mulai mining ya Jadi untuk saudara Yang sudah berhasil disini Yang menonton channel ini Atau menonton konten ini Nanti bisa dibagi saja Untuk informasi Cara melakukan verifikasi di Gipcoin ya Kurang lebih seperti itu Kemudian disini kalau kita cek Dalam menu dompet ya Nah disini admin Aman-aman saja Rekan-rekan tidak kehilangan koin Dan bagi rekan-rekan yang kehilangan koin Nanti bisa langsung dilaporkan saja Dan menu withdraw sudah bisa dibuka ya Untuk rekan-rekan bisa melakukan penarikan Dalam L-Bank Nah mungkin kurang lebih seperti itu ya Untuk bisa lakukan withdraw dan lain-lain Kemudian disini admin akan Menginformasikan salah satu aplikasi Yang listing di Bitmark ya Yaitu Gleam Network Nah disini sebagai bentuk informasi tambahan Rekan-rekan bisa di cek Aplikasi Gleam Network seperti berikut ini Dan kemudian disini ada akun waitlist ya Rekan-rekan bisa diketikkan saja Ketika akun rekan-rekan itu eligible Artinya nanti rekan-rekan itu bisa berhasil Mendapatkan airdrop atau koin Yang sudah rekan-rekan tambang sebelumnya Dan untuk syarat untuk eligible disini Rekan-rekan yang dulu pernah melakukan KYC tier 1 ya Dan proses KYC nya sudah pernah saya sharingkan Dalam channel ini Dan bagi rekan-rekan yang eligible Dan mendapatkan ya lumayan koin ya Saya ucapkan selamat disini sudah akan distribusi Atau sudah bisa dinikmati ya untuk withdraw Kemudian disini nanti rekan-rekan itu bisa di cek saldo Dalam menu wallet disini ya Nah kemudian disini rekan-rekan mendapatkan berapa koin Nah disini sudah ada estimasi harganya 120 USDT Kemudian disini ada menu withdraw Nah disini nanti untuk menu withdraw Pada tanggal Pada tanggal 8 ya rekan-rekan Mungkin pada tanggal 7 itu Tanggalnya open deposit Tanggal 8 open trade Kemudian tanggal 9 open withdraw ya Kurang lebih seperti itu informasinya Nanti kita cek kembali Kemudian disini kalau kita cek dalam menu team referral kita ya Nah disini mungkin bagi rekan-rekan yang Checklist-checklist disini ya Warna hijau saya ucapkan selamat Kemudian bagi yang warnanya merah Nah disini mungkin Tidak melakukan KYC tier 1 ya Dan akunnya tidak eligible Jadi rekan-rekan itu memang untuk aplikasi mining Dan aplikasi garapan airdrop yang lain Kita harus mengikuti developer Atau pihak pengembang Atau pihak proyeknya ya Nah kita tinggal ikuti saja Sampai akun kita itu benar-benar beres Dan eligible Kemudian disini nanti Kita coba cek lagi informasi Yang berkaitan dengan listingnya disini Kemudian ketika rekan-rekan baru Pertama kali membuka ya Nanti diarahkan pada grup telegram Nanti rekan-rekan bisa dipilih saja Dipilih yang grup Asia ya Nah disini rekan-rekan tinggal masuk grup Asia Kemudian disini sudah diikuti 17 ribu pengikut dalam telegram resmi Gelim Network Official Nah disini kita bisa cek Rekan-rekan dalam pesan yang tersemat Pada tanggal 8 Mei kita bisa cek and recheck Seperti berikut ini Ada informasi penting Distribusi token gelim yang melakukan pre-sale ya Nah kemudian disini ada rekan-rekan bisa menambahkan alamat kontrak baru Disini juga ada untuk Daripada alamat semat kontraknya Ini bagi rekan-rekan yang dulu melakukan ICO ya Kemudian disini kita bisa Lihat pesan yang tersemat lagi Disini ada listing announcement Nah disini bagi rekan-rekan Ada distribusi token dan juga deposit pre-sale Di bitmart ya Dimulai pada tanggal 7 Mei kemarin Kemudian untuk open trade Nah disini pada tanggal 8 Jam 10 waktu UTC ya Nah kemudian disini kita coba cek lagi Nah disini ada mynet update Informasi yang lebih lengkap kita bisa cek Harap dicatat Kami ingin membuat catatan berikut ya Yang pertama disini daftar glim diunisweb Saat ini ditangguhkan karena ancaman bot Kemudian disini permintaan mayoritas investor Harga listing di bitmart menjadi 0,1 dolar ya Karena disini putaran 2 dan 3 pre-sale itu tidak terjual Jadi harganya turun ya rekan-rekan Kemudian disini selama diaudit internal dengan mitra cek Dilaporkan ada kesalahan dengan alamat kontrak ya Kemudian disini sudah diperbaharui Karena disini informasi updating pada tanggal 6 Mei kemarin ya Nah kemudian disini intinya itu untuk yang even airdrop Ya rekan-rekan Nah disini Disini kalau kita lihat ya Nah tadi kan untuk masalah harganya itu Digabarkan 0,1 ya Kita bisa cek yang bagian airdrop Kemudian rekan-rekan itu mendapat berapa coin ya Kalau estimasi disini harganya masih 0,3 ya 120 dolar Kemudian ketika nanti harganya 0,1 ya tinggal dibagi 3 saja ya Kemudian disini juga ada yang menyebutkan Untuk distribusinya itu hanya 15% Jadi ada semacam lockup dan pastinya ya Kemudian disini admin masih belum mendapatkan informasi tersebut ya Kemudian kalau kita cek dalam twitter resminya Disini ada informasi 20 jam yang lalu 7 jam yang lalu ya Ini sama halnya informasi yang disampaikan dalam twitter Atau dalam telegramnya tadi Kemudian nanti ketika disini sudah bisa di-withdraw Ya rekan-rekan sudah di-withdraw dalam bitmark Nah disini mungkin admin akan tutorialkan bagaimana cara melakukan withdrawal ya Nah pada saat konten ini dibuat Pada tanggal 8 Mei ya Kita bisa cek lagi untuk menu wallet Kemudian disini kita bisa cek untuk menu withdraw Atau kita bisa geser ya rekan-rekan Nah disini untuk claim deposit temporary masih suspend Suspend dan suspend ya Nah kemudian disini nanti akan kita coba Untuk protect ketika disini sudah bisa dimungkinkan untuk melakukan penarikan dalam bitmark Kemudian mungkin bagi rekan-rekan yang belum mendaftar bitmark ya Disini beberapa waktu yang lalu pernah saya tutorialkan Tutorialkan bagaimana cara mendaftar akun bitmark Ini sangat mudah sekali ya Kemudian disini untuk bitmark juga merupakan exchange terbesar ya Masuk peringkat 30 besar Kemudian disini juga BTH juga listing disini ya Bitmark juga listing disini dalam menu asset Dalam menu deposit ya Kemudian disini rekan-rekan bisa klik claim network Nah disini sudah ada untuk rekan-rekan yang ingin melakukan deposit Kemudian kalau kita cek dalam menu market open trade ya Nah disini kita bisa cek claim tanggal 8 Apakah sudah ada disini masih belum open trade ya Jadi masih menunggu Mungkin pada tanggal 10 ya rekan-rekan kurang lebih seperti itu Ini mungkin bisa diperjual belikan Saya rasa sekian itu konten dari saya Dan jika rekan-rekan memiliki salam pendapat dan lain-lain Silahkan tulis dalam kolom komentar Sekian dan terima kasih